Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di teknik 19 di kesempatan ini saya mau share ini temen-temen kerusakannya itu kayak gini saya hidupkan dulu ya terus tanya itu gambarnya blubber teman-teman merahnya ini sampai kemana-mana dan tuh juga belas ini juga dan gambarnya itu blur teman-teman kurang fokus jadi kurang enak dipandang mata ya teman-teman jadi kerusakannya seperti itu teman-teman oke ini saya bongkar dulu nanti akan saya cari permasalahannya kerusakannya teman-teman nah ini sudah dibuka teman-teman saya akan buka sini dulu saya coba dulu dari sini saya akan ukur tegangan dulu ya teman-teman bahwa sudah banyak kabel teman-teman hmm ternyata ini bekas pecah teman-teman sebelumnya pernah diservis juga ini pecah Hai dan dikasih kabel teman-teman disini saya akan cek tegangan dulu ya yang hitam kita taruh sini aja teman-teman di ground ya kabel tester yang merah kita pegang ini kurang belakang teman-teman kemudian saya akan hidupkan dan saya akan tes pertama B plus nya teman-teman 111 normal ya teman-teman dan saya akan tes juga untuk 180 soalnya banyak kasus yang 120 itu bermasalah bisa juga mengakibatkan gambar menjadi blower seperti itu teman-teman nah teman-teman 180 nya drop teman-teman cuma ada 122 disini nanti kita bisa tambahin aja teman-teman gimana kesalahannya atau di elko atau bisa juga di lilitan playback nya udah bermasalah ya teman-teman nanti kita cari permasalahannya biasanya ini 180 teman-teman minimal itu 155 140 ya teman-teman ini udah jauh sekali teman-teman kemudian kita cek tegangan lain seperti vertikal pastinya harus normal teman-teman soalnya tidak ada masalah di nah 24 teman-teman normal ya B plus normal dan 180 yang kurang selanjutnya kita ganti elko 180 nya dulu teman-teman untuk elko 180 nya itu biasanya ukurannya 4,7 mikro ya dan 250 pol ini ada 2 teman-teman di bawah sini dan disini ya di sebelah sini nah itu saya ganti dua-duanya biar nanti tidak timbul masalah ya teman-teman siapa tahu dengan cara mengganti elko ini akan clear permasalahannya teman-teman oke saya akan ganti dulu oke teman-teman saya akan coba dulu ganti elko nya untuk tegangan 180 nya siapa tahu yang bermasalah itu itu memang ininya teman-teman kalau nanti memang tidak ada perubahan kita cari di rpg nya atau cek tabungnya ya terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya cek dulu teman-teman Apakah airfo ini juga bermasalah Seandainya tidak bermasalah Tetap akan saya ganti ya Memang tidak ada respon teman-teman Tidak ada respon sama sekali Ini saya ganti Ini ya Sama teman-teman 4,7 250 volt Ini juga ya Sama ya Sama teman-teman Ngeri-ngeri sedap ya Soalnya sudah patah Ini sudah Lalu kita ganti ini juga ya Teman-teman Ini juga 4,7 micro Seandainya tidak bermasalah Tetap akan saya ganti teman-teman Untuk menghindari Kesalahan nanti ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah selesai teman-teman Sudah selesai teman-teman Sekarang kita cek lagi tegangannya Apakah sudah ada perubahan Atau memang masih segitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita tes Kita tes B plusnya Masih ya 111 Tidak apa-apa Kita cek B plusnya 186 teman-teman Sudah normal teman-teman 186 teman-teman Dan kita cek Kita cek Pakai Gambar teman-teman Dan gambarnya sudah bagus teman-teman Tidak melobor lagi Sudah bagus teman-teman Ini Saatnya Diberesin dan ditutup lagi Tapi jika ini Kurang Fokus teman-teman Kalian bisa Atur di Fokus playbacknya ya Tapi jika tidak ada perubahan Kalian bisa Ganti untuk Soket RPGnya teman-teman Suma itu saja Ini sepertinya Kurang Juga Kurang fokus juga ya Saya nanti akan Ganti soket RPGnya Atau Fokus playbacknya teman-teman Ini sudah Bagus teman-teman Oke Kita Tutup Ya Kita tutup Kita Peresin teman-teman Selesai ya Semoga ini Bermanfaat teman-teman Cukup disini Cukup segi ya Jangan lupa untuk Like Subscribe Jika kalian suka Tutorial seperti ini Sampai jumpa Di video Saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton